Aduh, teh ini kalo jadi criminal di hati kalian sih mau mau aja ya Tuhan, 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 baru gila aja udah gila, ajar gue suka banget Ayo, CEO Dreamers, halo semuanya, semoga kalian baik-baik aja ya Balik lagi nih sama aku, Kabo, dan hari ini adalah konten reaction pertama dari Dreamers Radio Waduh ya, penasaran, penasaran? Penasaran dong, karena hari ini aku akan reaction salah satu MV terbaru dari kembaran gue Waduh kembaran, nanti aku ditipu kali ya nih, bener banget, itu adalah Teymin Shiny Walaupun kemarin nih, Teymin juga sempet comeback, tapi bersama Super M ya, dengan lagu terbarunya Tapi sebelum comeback dengan Super M nih, Teymin sempet terakhir kalinya dia untuk comeback itu di bulan Akustus ya Kalo gak salah ya, dengan judulnya bernama, aku lupa Apa ya, Two Kids Two Kids guys, Two Kids Nah, untuk sekali ini nih, yang comeback kali ini nih, Teymin aku gak tau nih konsepnya kayak gimana Karena aku belum nonggang sama sekali dan gak ngetisannya, jadi aku pengen bener-bener wow Mereaction gimana nih, kerennya Teymin Oke, di comeback kali ini nih, album terbarunya ini berjudul, kalo gak salah I don't wanna dance I wanna gonna dance again Oh pokoknya susah lah, itulah pokoknya lah ya Dan di judul kali ini nih, itu adalah Criminal Pokoknya quite me if I were langsung aja tulis di bawah Wah, kadang-kadang kayak poppers pinter-pinter nih kayaknya nih ya Waduh So kalo gitu tempat berlama-lama lagi, tapi sekarang nih, kalo kalian tau aku berada di NCT Room Di zona korek gratis space, jadi buat kalian yang pengen foto-foto disini Atau pengen bikin konten juga kayak aku disini, boleh banget Langsung aja, Instagramnya di bawah Cetri Oke, kalo lagi kita masuk di tempat berlama-lama lagi So this is Teymin dengan Criminal So let's go for the reaction Wow Teymin, uh Tunggu-tunggu Teymin tadi agak gemukan ya Hmm, ulang Tuh kan Apakah karena angle-nya terlalu bawah Teymin agak gemukan, tapi gua seneng Teymin agak gemukan, tadanya dia bahagia Atau sudah menyerang kekasih Oke, let's go Konsepnya dark ya Oke Wow Vintage Criminal Aduh Teymin kalo jadi criminal di hati kalian sih mau-mau aja ya Dan yang seperti yang kalian tau ya Kalo Teymin itu tuh gensnya tuh pasti gila koreonya Tuhan, Tuhan, Tuhan Tuhan baru gila aja udah gila Ajir gua suka banget sama kostumnya Hahaha Zumbuh gua pengen mesen hati bisa gak sih Nih, nih, nih Gua suka banget sama kostumnya gini, nih Ini kalo backnya agak terlalu jauh ya Nah, bener jauh ya Nah, ini nih Gila, keren banget cuy Kostumnya Gua suka banget kostumnya Oke Bener ya Konsep lanjutnya juga agak Smellow-mellow dark gitu Nantiknya sama kayak gua, jauh sih Kalo pake kayak gini Gua jadi mengingatkan gua Sama salah satu anime yang gua tonton juga Kalo gak salah namanya Kuro Sotsuji Pokoknya The Butlers lah Ini kayak gini juga ini ya Tapi ini kayak Jatuhnya kayak angin yang muncul ke dia nyata Gitu, bener Hahaha Gila, gua suka banget sama dance-nya sih Kayak Apa ya? Dance-nya kok kayak Feel-nya tuh berasa banget gitu loh Dan itu emang Apa ya? Ini special sentiment dari dulu ya Ini udah masuk keren belum sih? Oke Wuh Pas kembali lagi Kerapik ya kerennya Ini udah cerihasa emang timing banget ya Kayak-kayak Michael Jackson-nya Korea tuh Taemin Kayaknya gua ganteng deh kalo pake A-Page kayak Taemin Tapi A-Page-nya ngetupin seluruh muka gitu Keceee Wuh Keren ditutup pengennya Pengen Nato Maskernya boleh juga tuh ke Corona Oh ini rap-nya nih Enaknya boleh gini Uuh 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 Gua belum mendengar suara-suara tingginya Taemin disini Apakah kan ada suara tingginya Taemin Uuh 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 Assalam Entertainment Taemin Dengan Criminal Oke Keren banget So ada tau saya yang being from Shiny Eh bukan Shiny Taemin Shiny ya Taemin Shiny solonya dia dengan judulnya adalah Criminal Oke Gua habis ini akan membelikan review Tentang MV ini Tapi sebelum itu gua harus melihat lagi Mungkin nonton 1-2 kali lagi Biar bisa mereviewnya lebih Objektif juga Jadi jangan kemana-mana cuma ya sedetik doang lah Beralih Kalo gitu Gua ngecek videonya dulu Uuh 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 Tapi ya kalau gitu langsung aja lah aku mau nanya ke Pidinim, Pididim! Waduh ini ada Pidinim kita nih, halo Ibu Pidin! Halo! Ibu Pidin kira-kira apa nih mau ditanyain nih soal MP Teimin ini? Menurut Kak Bong lagunya gimana? Lagunya? Lagunya sih as always ya kalau aku rasa ini dari segi lagu ya. Kalau ngomongin Teimin yang criminal ini, seperti biasa konsepnya tuh kalau Teimin apa ya? Aku bingung jelasin nih konsepnya apa sih kalau dari segi genre lagunya. Tapi kayak ini tuh Teimin banget gitu loh. Dan konsep lagunya sendiri pun dari segi enak apa enggaknya Teimin itu tuh pasti selalu ya. Kayak lu sekali denger tuh belum tentu nyangkut di telinga lu atau di otak lu gitu. Tapi lagu Teimin itu harus didengerin kayak dua, tiga kali, empat kali. Dan so far di lagu kedua kali gue dengerin yang criminal ini, gue udah ngerasa enak ya kayak di. Nah gitu lah pokoknya lah. Pokoknya kayak lu diajak ngedance gitu loh kalau dengerin lagu criminal ini. Dan so far lagunya Teimin emang selalu kayak gitu. Kayak lu pengen ikutan joget lah. Apalagi Ibu? Visualnya gimana? Visualnya? Visualnya tuh bilangin mirip gue. Visual MV-nya ya? Kalau visual MV-nya disini dapet banget sih dengan konsep criminalnya bahwa gue paling suka banget di part yang bagian Teimin itu pake baju kayak chainmailnya gitu. Terus dia kayak diikat gitu. Mungkin chainmail itu menunjukkan bahwa gue tuh adalah seorang criminal dan gue kayak udah ditangkep pake baju chainmail gitu kan. Chainmailnya tuh chainmail keren cuy. Bukan chainmailnya perampok. Perampok kayak gitu keren banget. Nah ngomongin soal perampok ataupun soal elemen lain. Ataupun juga dari baju-bajunya. Kostumnya gue suka banget ketika Teimin pake Apeg-nya gitu loh. Apeg-nya itu wah gila keren banget. Bukan Apeg HP-an tapi kayak Apeg-nya itu tuh bener-bener makin ganteng. Keren gitu loh. Keren gitu kan. Kalau gue yang pake udah kayak bahwa lu lagi sakit mata bahwa. Gitu loh. Kalo Teimin beda gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal MP-nya juga nih. Seperti biasa SM selalu di studio. Mungkin juga lagi coronavirus juga. Jadi lebih baik di dalam studio gitu kan ya. Dan semua detail-detailnya keren banget sih. Detail parah vintage juga semuanya dapet banget sih. Part paling gengges menurut Kak Bo? Gengges itu agak kurang gitu kan ya. Part agak kurang. Menurut gue sih semua software oke ya balance. Tapi kalau pendapat pribadi sih. Kayak yang bagian dia di konsep yang putih itu sih. Yang kayak dia pake baju setengah gitu. Tapi software oke lah. Dari segi dance-nya sih menurut gue udah Teimin banget sih. Dari koreonya Teimin banget. Yang apa ya. Agak-agak aliran Michael Jackson kali ya. Sebenernya nggak sih. Agak-agak Michael Jackson gitu. Jadi kayak. Ini udah Teimin banget sih. Get up. Oke. Untuk overall ya. Untuk keseluruhan MV. Aku akan menggabungkan dari segi lagu. Dari segi MV. Dalam artian video clip-nya. Terus mungkin dari koreonya Teimin. Koreonya Teimin sih gede banget sih. Gue kasih ingin lihat sih sebenernya. Si Teimin tuh gila. Ya kan. Apalagi backdancernya juga keren-keren banget. Selaras semua sama Teimin. Tapi tidak menghancurkan Teimin. Dalam artian. Yang menonjol tuh masih Teimin. So far. Kalau gitu gue kasih nilai untuk comeback Teimin Kelly ini. 8.5. 8.5 lah dari aku. 8.5 dari 10. Tapi tergantung ya. Balik lagi. Ini opini aku. Selera pribadi. Karena selera orang berbeda-beda. So 8.5 dari gue. Kalau kalian. Berapa? Langsung aja komen di bawah. Gitu. Oke kalau gitu. Itu saatnya kita pamit. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like. Comment. Dan juga subscribe. Pastinya dari channel Dreamers Radio juga. Dan jangan lupa follow Instagramnya Dreamers Radio ya. Dan juga pastinya juga. Di follow juga lah. At Bobokul. Oke. Instagramnya pokoknya ada di link ini. Dan pastinya buat kalian yang pengen bikin studio. Eh bikin studio lagi. Bikin MV. Bikin apa ya. Bikinnya kayak gini. Youtube-youtube-an. Kalian bisa nih tempatnya di zonakorea.creativespace. Pokoknya ada di bawah ini lah Instagramnya. Kalian bisa jadwal booking dan lain-lain. Pokoknya semuanya ada. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua. Aku Kak Bo pamit. Dan pastinya stay healthy. Dan juga stay apa ya. Stay Sheol. Oke. Sampai jumpa. Kak Bo pamit. Dan kankar ya. Bye tips. Sub indo by broth3rmax